Intro Pasca upacara hari ulang tahun TNI yang ke-73, TNI Polri menggelar operasi pembebasan Sandra. Uniknya simulasi pembebasan Sandra ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Fauzal, sebagai objek penyanderaan. Tak heran aksi ini menyedot perhatian banyak pihak yang ada di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Tak kalah menarik, kelompok teroris juga memasang rangkaian bom di badan lalu Muhammad Fauzal yang membuat suasana semakin menegangkan. Ditambah sebelumnya, ada bom yang meledak pada lokasi penyanderaan yang membuat suasana semakin memanas. Hanya berbekal ilmu taktik pertempuran dan perang kota yang dilatih secara terus-menerus, satu tim pasukan anti-teror gabungan TNI Polri merengsek masuk ke sasaran dan berhasil menumpukan penyandera serta bisa membebaskan Sandra dengan aman dan terkendali. Sementara itu, rangkaian bom yang dipasang di badan Kadis Pariwisata lalu Fauzal berhasil dijinakkan oleh anggota penjinak yang tergabung dalam unit anti-teror tersebut. Tak selesai di situ, penjinak bom kini membuat tegang para penonton. Pasalnya, ia harus membawa bom yang dijinakkan ke tempat yang benar-benar aman dan melakukan upaya penjinakan tuntas. Namun, ketegangan itu kembali normal setelah tahu bahwa bom kini benar-benar berhasil dijinakkan. Semua ketegangan pun pecah setelah akhir acara diledakan bom bersama kawanan prajurit TNI yang memacu kendaraannya. Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa simulasi yang dilakukan untuk menunjukkan sinergitas antara intelijen bin, Polri, ataupun TNI bersinergi untuk mengamankan wilayah Nusa Tenggara Barat. Oh ya, itu kita menunjukkan sinergitas antara kami, jajar intelijen bin, Polri, maupun kami TNI bersinergi untuk mengamankan wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Dan Rem 162 Wirabakti ini menjelaskan bahwa operasi pembebasan sandera oleh tim pasukan anti-teror gabungan TNI-Polri ini merupakan simulasi yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi super ketat dalam memastikan keselamatan dan keamanan para sandera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, CAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat